Oke mas bro, jadi video ini ditujukan pada teman-teman atau orang-orang yang ada di perusahaan sana yang membuat peraturan bahwa domestik dan lokal itu dihapuskan saat market running. Dan kejadiannya today, hari ini. Ini adalah kali pertama kita nggak melihat kode asing dan lokal ya di market running. Jadi banyak banget teman-teman hari ini yang mengeluh guys. Nah semoga aja video ini sampai ke sana guys, ke atas sana. Nah mungkin banyak artikel yang mengatakan bahwa perusahaan akan membuat IHSG ini menjadi pasar yang terbuka, transparan dan akan membuat hampir mirip atau seperti pasar yang sesungguhnya. Seperti itu ya. Nah mas bro bisa lihat di sini. Kalau misalnya kode broker ditutup, it's no problem sebenarnya. Kalau kita ke pasar sayur, ke pasar sayur atau ke pasar ikan seperti itu. Orang nggak perlu memperkenalkan diri. Nggak perlu memperkenalkan diri. Oh nama saya Agus, saya mau beli sayur. Nggak perlu kan seperti itu. Jadi tinggal datang, saya mau beli sayur. Nggak tahu. Namanya siapa kita nggak tahu. Jadi bener kode broker ditutup, it's no problem. Jadi apa YP, PDXC kan nggak kelihatan. Siapa namanya kita nggak penting juga. Tapi kalau misalnya ini merujuk pada jual beli yang nyata, guys. Jual beli yang bener-bener real. Ini sebagai orang yang normal atau mempunyai penglihatan normal, pasti kita akan bisa bedain. Misalnya ada orang yang beli, datang ke warung kita membeli sayur. Orangnya itu matanya belok. Bibirnya tebal, hidungnya pesek, kulitnya hitam. Pasti udah tahu kalau dia orang Indonesia. Orang dosmastik ya. Maksudnya orang Semarang atau orang sana Pekalongan. Atau orang Kendal. Seperti itu orang Temanggung. Kan udah tahu, udah jelas. Oh ini pasti orang sehira sini. Tapi kalau ada orang yang datang beli. Dia itu perawakannya tinggi, kulitnya putih, mancung, matanya biru. Kan udah jelas. Oh orang bule, orang asing, foreign. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya, apa namanya. Bursa pengen membuat IHSG ini jadi pasar yang transparan. Harusnya ya jangan ditutup dong. Foreign domestiknya buat apaan. Kan di pasar, di dunia nyata pun kita bisa bedain kok. Mana orang lokal Indonesia. Dan mana orang bule. Sebetulnya orang foreign. Seperti itu ya. Jadi seperti itu mungkin ya. Pendapat saya guys. Jadi kalau menurut saya sih. Asing dan domestik ini dihapus saat market running. Ini justru akan membuat bursa kita itu. Menjadi lebih tertutup. Dan lebih gak jelas. Seperti kucing dalam karung. Takutnya guys. Takutnya nanti. Banyak orang-orang yang berpendapat. Ya. Bahwa bursa itu. Bursa kita itu jadi tempat judi. Karena kita gak tau. Data-datanya terlalu sedikit. Buat kita bertransaksi di situ. Saat market running. Seperti itu guys. Takutnya ya. Banyak yang berpendapat. Oh sekarang IHSG itu. Banyak ditutup loh datanya. Waktu market run. Jadi kita beli saham itu. Ya beli aja gitu. Gak ada data. Gak ada data apa-apa. Terus. Ya cuman beli doang. Berharap naik ya. Kalau seperti itu nanti. Takutnya mendekati judi. Jadi semoga. Ini bisa jadi. Apa namanya. Pertimbangan lagi nih. Bagi teman-teman yang buat kebijakan di sana. Untuk dibatalin lah. Kalau bisa lah ya. Foreign domesticnya itu. Dimasukin lagi. Kalau kode broker is no problem. ARA dan ARB simetri is no problem. Karena itu juga kendak pasar. Tapi kalau. Apa namanya. Kodenya. Orangnya itu di. Apa namanya. Jadi kayak orang pakai topeng ya. Kalau sekarang. Orang pakai topeng kan. Sudah-sudah. Gitu kan. Kan gak ada kan. Di pasar. Ada-ada. Tiap orang tuh pakai topeng. Mau belanja. Kita kan gak ada. Tapi kan. Enggak. Apa kalau orang kan. Enggak akan nyebutin namanya. Kalau kita mau belanja. Nah itu bener ya. Kode broker ditutup. Oke. Tapi kalau foreign domestic itu. Kalau orang pakai topeng. Dia beli orangnya pakai topeng. Jadi gak jelas. Nanti akhirnya jadi. Menegati ke. Gambler dan judi guys. Semoga nanti. Bursa kita itu. Mencabut nih. Aturannya ya. Ini sebagai curhatan aja. Ya mas bro ya. Sampai ketemu di video berikutnya nih. Sampai ketemu di video berikutnya nih.